KONSULAT Semakin membludaknya tenaga kerja Indonesia atau TKI Mengadu nasib keluar negeri Meski seringkali menjadi tenaga kasar Dan tidak memiliki keterampilan memadai Kesan bangsa dan negeri ini Yang tidak mampu memberikan lapangan kerja yang layak bagi warganya Tidak dapat terhindarkan Apalagi ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya Yang mengalami tindak kekerasan oleh para majikan mereka di negara lain Semakin pula mengesankan lemahnya bangsa dan negara Indonesia Namun yang lebih celaka lagi Anak-anak para TKI Utamanya yang bekerja di negara bagian Sabah, Malaysia Justru mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat Dibanding negara tempat asal nenek moyang mereka Akibatnya Jika ini terus berlangsung Nasionalisme anak-anak bangsa ini terhadap negerinya Semakin terkikis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Anak-anak warga negara Malaysia, mereka adalah anak-anak para TKI yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air. Mulai dari Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, serta sejumlah wilayah lain di Indonesia. Para orang tua anak-anak Indonesia ini sedang menjadi tenaga kasar di sejumlah lahan perkebunan sawit di wilayah Lahat Datu, negara bagian Sabah. Rata-rata, para TKI yang bekerja di lahan-lahan sawit untuk pemerintah kerajaan Malaysia yang berada di negara bagian Sabah hanya berijasa SMP. Akibatnya, untuk mendidik anak-anak mereka tentu tidak memiliki kemampuan memadai. Tingginya biaya pendidikan formal menjadikan anak-anak ini terancam akan mengalami nasib yang serupa dengan para orang tua mereka dengan hanya menjadi tenaga kasar. Namun, untung saja, pemerintah Malaysia melalui pemerintah negara bagian Sabah memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak para TKI dengan menyediakan lembaga pendidikan informal dengan bernaung di bawah Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia. Di Sabah, setidaknya terdapat 13 lembaga belajar informal yang mendidik anak-anak para TKI. Meski lembaga-lembaga ini didirikan oleh para TKI, namun segala fasilitas belajar mulai dari meja kursi, lemari, tempat belajar, sarana transportasi yang menjemput anak-anak ini dari lokasi perkebunan menuju ke sekolah mereka hingga tenaga didik. Jika anak-anak ini telah menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan semacam ini, mereka berhak melanjutkan kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Dahulunya saya bertugas di pejabat daerah Keningau. telah mendatangi pada saya untuk memberikan penjelasan mengenai masalah pendidikan anak-anak kepada masyarakat Indonesia di Keningau pada masa itu. Dan mereka ingin memberikan ataupun memberi pembinaan sebuah sekolah untuk pendidikan anak-anak ini. Jadi saya sebagai yang prihatin terhadap pendidikan anak-anak ini, saya telah bersetuju untuk membantulah. Oleh sebab itu, kita telah menyokong sebenarnya perkara ini tanpa was-was dan tanpa ada rasa curiga. Jadi sebab itu, kita lihat perkara ini adalah penting bukan hanya di Malaysia tapi saya ingat sebelumnya bahawa anak-anak ini perlu pendidikan untuk juga masalah menyesuaikan diri dalam keadaan masyarakat di Malaysia inilah. Dan itulah yang sebenarnya kita lakukan pada masa tersebut. Dan Alhamdulillah, saya telah dimaklumkan bahawa perkara ini sehingga hari ini berkembang dengan pesat dan ada progresnya dari segi pendidikan kepada anak-anak inilah. Dan ramai yang sebenarnya menyokong sebenarnya perkara ini. Telah ramai anak-anak yang telah bersekolah dan telah diberi kemudahan-kemudahan dari segi bangunannya, dari segi pendidikannya. Jadi itu yang kita lihatlah dan inilah yang kita inginkanlah. Sebab pendidikan seperti yang saya katakan tadi adalah perkara universal. Orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun mereka itu berada. Dan kita sebagai rakyat Malaysia ini dan sebagai kakitangan awam di Malaysia ini menyokong perkara-perkara yang baik seperti inilah. Jika TKI di negara bagian Sabah Malaysia yang wilayahnya berhadapan langsung dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, begitu kecewa dengan pemerintah Indonesia. Mereka lebih mendapat perhatian dan kepedulian dari pemerintah kerajaan Malaysia dibandingkan dengan pemerintah sendiri. Kesan para TKI, keberadaan negara akan tenaga kerja tak lebih dari program proyek belakang. Ini hasil daripada pemerintah kami. Kita tengok di asrama ataupun dulu di panggil kongsi, kita tengok anak-anak ini terbiar. Jadi macam bagi saya, bagi kami, kajian Malaysia, khususnya Felda, tengok anak ini macam tidak ada masa depan dia. Jadi bila kami pikir, jadi ABC pun tidak pandai, jangan ABC, yang utama Al-Quran, baca jahwi pun tidak tahu. Jadi kami cuba masa itu, kami sediakan ustaz, sediakan guru, kita pernah buat, tapi tidak berjaya. Agar komunikasi lebih lancar, pemerintah setempat mempercayai seorang warga negara Indonesia untuk mengurus anak-anak TKI yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah asalnya. Kalau dilihat dari sisi pendidikan ya, itu memang sudah merupakan program daripada kerajaan Malaysia, di mana Malaysia melalui Kementerian Pelajaran itu sudah mempunyai program Education for All. Di mana pendidikan itu diberikan kepada semua anak-anak tanpa memandang dia itu dari negara mana dan tanpa memandang dia punya dokumen atau tidak, tetapi mereka harus mempunyai program dan mereka memastikan bahwa pendidikan itu di negara ini bisa berjalan tanpa memandang dari negara mana saja. Jadi memang dengan kedatangan saya untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI yang ada di perkebunan-perkebunan sawit yang ada di Sabah ini, ya antusias mereka sangat bagus, mereka menerima, sangat welcome ya dari kerajaan Malaysia karena mereka sudah punya program, jadi ketika saya datang mereka langsung menyambut bayi. Sejauh kita melalui prosedur tanpa melanggar mana-mana aturan, baik perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di Malaysia. Di wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, setidaknya ada ribuan para pekerja asal Indonesia yang lebih merasakan sentuhan Malaysia dibandingkan Indonesia. Maklum, untuk menuju wilayah negara bagian Malaysia ini membutuhkan pergantian sarana transportasi yang cukup rumit. Boleh jadi, ini yang membuat para elit kurang perhatian kepada wilayah jalur distribusi TKI ini. Untuk menuju Sabah, Malaysia, sebuah kota yang banyak menyediakan lapangan kerja di sektor jasa dan perkebunan, awal perjalanan dimulai dari Tarakan menuju Nunukan dengan menggunakan pesawat perintis. Dengan waktu tempuh 45 menit. Jika menggunakan speedboat, bisa memakan waktu tempuh 2 sampai 3 jam. Sesampai di pelabuhan kapal laut Nunukan, Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat menuju kota Tawau, Malaysia selama 2 jam. Inilah pelabuhan yang biasa menjadi penghubung para TKI yang akan mengadu peruntungan di Sabah, Malaysia. Ya, pemirsa, kali ini tim Genta Demokrasi sedang melakukan perjalanan dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur menuju kota Sabah, Malaysia. Di mana kita akan melihat bagaimana kehidupan anak-anak tenaga kerja asal Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kerajaan Malaysia dibandingkan pemerintah Indonesia. Kami akan menggali informasi bagaimana kehidupan para anak-anak tenaga kerja Indonesia ini mendapatkan pendidikan dari pemerintah kerajaan Malaysia. Maka dari itu, ikuti terus perjalanan dan penelusuran kami. Dari Tawau menuju kota Lahat Datu Sabah menggunakan transportasi darat kurang lebih memakan waktu 5 jam perjalanan menempuh waktu.